Jika embanking BCA kita terblokir gara-gara salah memasukkan kode akses hingga 3 kali, tapi kita malas ke bank, maka kita bisa telepon langsung ke call center Halo BCA. Dan itu gratis alias tanpa pulsa. Kita hanya butuh jaringan internet. Dengan catatan menelponnya lewat aplikasi Halo BCA yang diinstal lewat Play Store maupun App Store. Layanan ini normalnya buka 24 jam. Kecuali ada halangan atau kebijakan tertentu, maka bisa jadi terbatas pada range waktu tertentu. Sekarang buka aplikasinya. Jika kita ingin langsung telepon tanpa daftar, maka lewati saja setiap muncul tawaran apapun alias kita pilih masuk sebagai tamu. Ini aturan lainnya. Setujui saja. Pilih menu call. Setiap muncul permintaan akses seperti ini, izinkan saja. Pilih jenis keluhannya bidang perbankan. Pilih ya. Oke. Jika muncul instruksi memilih nomor layanannya atau kode operatornya, buka menu kipet ini. Lalu pilih angkanya sesuai perintah operatornya. Setelah tersambung, katakan saja tujuan kita menelpon dengan lugas. Biasanya CS Halo BCA akan menanyakan beberapa pertanyaan penting dulu terkait diri kita dan rekening BCA kita. Misalnya nama dan tanggal lahir kita sebagai pemilik rekening sesuai KTP. Nama ibu kandung sesuai kakak. Nama ibu kandung sesuai kakak. Nomor rekening kita. Tujuan pertanyaan verifikasi itu untuk memastikan bagi mereka bahwa kita benar-benar pemilik sah dari rekening BCA tersebut. Jika semua jawaban kita meyakinkan, baru mereka akan meriset atau membuka status blokir BCA mobile kita. Setelah itu kita akan diminta untuk registrasi ulang mobile banking di mesin ATM BCA.